Oke guys, halo everybody, kembali lagi bersama Mr. Panjol Jadi disini Ogut mau menjelaskan dan menerangkan sejarah munculnya pinjaman online di Indonesia Layanan pinjaman online dewasa ini sudah berkembang dengan sangat pesat Berdasarkan data otoritas jasa keuangan OJK Sampai dengan 6 Oktober tahun ini saja terdapat 106 lembaga penyalur pinjaman online Pinjol yang resmi terdaftar di OJK Namun kamu semua tahu tidak kapan dan bagaimana awal mula pinjol hadir di Indonesia Tidak dapat dipungkiri kehadiran lembaga keuangan digital khususnya pinjaman online Semangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan dengan lebih mudah Betapa tidak setiap masyarakat yang membutuhkan dana ekstra dalam keadaan mendadak Bisa langsung mendapatkan pendanaan memulai aplikasi yang Anda ditelepon genggamannya Masing-masing calon dibitur tidak perlu repot untuk datang ke kantor cabang Untuk mendapatkan akses pendanaan Tidak perlu juga membawa persyaratan adrimintasib Admitritasib Eh Maaf Sorry Mulai ulang Admitrastib Yang cukup rumit Lantaran kebanyakan masyarakat yang dibutuhkan Untuk mendapatkan akses pendanaan dan dari pinjol adalah identitas diri dan juga rekam jejak yang baik di industri keuangan Dan langsung saja berlanjut sejarah pinjol di Indonesia Sebelum berbincang pinjol, kamu harus kenal dulu dengan istilah yang dinamakan Pinpage alias Pinacias Teknologi Jadi pinjol adalah layanan keuangan yang mengendalikan teknologi sebagai basis operasional Jika mengacu Maaf Lanjut Jika mengacu pada OJK Pinjol adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan Yang memanfaatkan penggunaan teknologi Nah, Inspec sendiri saat ini sudah menjelma menjadi sebuah industri Ada beberapa jenis perusahaan vintage yang beroperasi dan berkembang biak di Indonesia Mulai dari crowdfunding, miscropning matching, digital payment system, per-to-pair lending Dan juga argerator Nah, jenis pencut per-to-inver V2V Singkatannya, lending adalah layanan pinjaman meminjam uang Berbasis teknologi informasi munculnya layanan keuangan Ini dipicu oleh masing banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan dari perbankan atau unbankan Lanjut Layanan ini mulai berkembang di tanah air pada tahun 2016 Dan saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok usaha mikro kecil dan menengah UMKM Namun beberapa sumber menyebutkan vintage sendiri sudah hadir sejak tahun 2006 Lanjut Sementara berdasarkan data asisualis vintage Perdanaan bersama Indonesia yang disingkat AFPI Per Agustus tahun ini Sejumlah pinjaman yang sudah disalurkan mencapai 220 juta triliun Lembaga keuangan per-to-per-landing juga sudah menjalin pekerja sama strategis dengan perbankan Untuk bisa menyalurkan kredit usaha rakyat KUR Oke kita lanjut lagi ya kawan-kawan Di sini menerangkan lagi kemudahan yang ditawarkan pinjaman Jumlah pengguna layanan pinjaman online juga terus meningkat Hal itu didasari atas mudahnya layanan untuk menggunakannya Oke Kamu bisa juga dengan mudah mendapatkan dana pinjaman mulai dari nominal RP 1 juta sampai dengan puluhan juta triliun Semuanya tergantung dari besarnya kebutuhan dana yang kamu butuhkan Umumnya syarat yang perlu dipenuhi adalah data diri dan juga pemilik historial kredit yang baik Namun ada juga lembaga keuangan yang mensyaratkan minimal penghasilan dan juga jaminan Nah persawatan itu menjadi gerbang utama bagi lembaga keuangan digital khususnya pinjol Untuk bisa menerima pinjaman Prosesnya bisa berjalan cepat lantaran perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan teknologi canggih Yang dinamakan dengan kredit scoring Nikmat kemudahan akses pendanaan di PINpedia Kamu yang saat ini membutuhkan dana cepat untuk keragam kebutuhan Bisa mengakses PINpedia Katalog Pinalias atau menyediakan ragam produk keuangan yang lembaga perbankan Pembiayaan maupun per to per lending Mulai dari kartu kredit, kartu tambah anggunan, pinjaman modal usaha, pinjaman instan, pinjaman dana darurat, pinjaman dengan aguran sampai program Cicilan biaya pendidikan bisa mendapatkan dengan mudah di PINpedia Di sana kamu bisa melihat informasi mulia dari suku bunga yang diberikan Jangka waktu syarat yang dibutuhkan sampai pengajuan bisa dilakukan di PINpedia Seperti layanan keuangan dari PINELUS yang memberikan pinjaman tanpa angguran mulai dari 800 juta Sampai 2,5 juta bunganya super murah 0 per 4% Dengan begitu kamu tidak perlu respot-repot untuk mengumpulkan informasi dari produk keuangan yang dibutuhkan Dari ragaman lembaga keangguran akses sekarang dan penuh kebutuhan darurat Kamu segera Produk yang direkomendasikan Ya cukup sekian dan terima kasih Ya oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih